Perkenalkan, nama saya Agnez Kasri Yirmen Nubatonis, NIM 20030-20060, kelas 1C, jurusan administrasi bisnis, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Universitas Nusantara Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester pengantar sosiologi yang diberikan oleh Bapak Lasarus Jehamat. Demikian saya akan membahas yang pertama pengantar sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan antar gejala sosial dengan gejala nonsosial. Pity Rim Sorokin, ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Rok dan Warren, ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Masyarakat dan Kebudayaan Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan Terkait dengan hubungan antar manusia, kebudayaan merupakan desain for living atau blueprint for behavior yang menetapkan aturan mengenai apa yang harus, seharusnya, selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Unsur Normatif Unsur Normatif Kebudayaan Yang pertama, unsur penilaian, baik buruk, benar-salah, menyenangkan, tidak menyenangkan. Yang kedua, unsur perintah, boleh-tidak boleh, perintah atau larangan. Yang ketiga, unsur kepercayaan, selamatan, upacara, dan ritual. Kebudayaan sebagai sistem Nama kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti bersifat normatif. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Etnosentrisme dan senosentrisme Etnosentrisme adalah kesenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. Kebudayaannya sendiri menjadi patuhkan baik-buruk, benar-salah, tinggi rendah, berharga, tidak berharga. Contohnya, menyebut diri sendiri sebagai orang terpilih, ras unggul, sementara yang lain dianggap kafir, barbar, tidak beradab, dan terbelakan. Senosentrisme Senosentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing, produk, gaya sendiri dianggap inferior. Contohnya, MCD McDonalds lebih prestisius dibanding bakberek. Interaksi sosial Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok. Syarat interaksi sosial, suatu interaksi sosial, hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu ada kontak sosial dan ada komunikasi. Akulturasi Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Interaksi simbolik Interaksionisme simbolik merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial. Aspek dalam peran Seseorang tidak dapat mengisi suatu peran dengan senang dan sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa peran tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Perilaku peran Perilaku peran adalah peran yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang memilih status tertentu. Stratifikasi sosial Stratifikasi sosial adalah perbedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Gelas sosial Gelas sosial merupakan subkultur yang memiliki sikap, kepercayaan, nilai, dan norma perilaku yang berbeda dibanding gelas sosial lainnya. Cara mengurangi ketidaksamaan Di negara-negara liberal melalui kualiti, opportunity, penggunaan pajak progresif di Amerika Serikat melalui kesamaan peluang untuk meraih American Dreams di negara-negara komunis melalui prinsip sama rata sama rasa di Indonesia. Kebiasaan umum Kebiasaan umum Perbuatan berulang yang diikuti banyak orang Tata kelakuan Merupakan norma pengatur sanksi lebih tegas dan keras sehingga memunculkan rasa bersalah bagi yang melanggar Adat Norma yang paling kuat karena memberikan sanksi moral berdosa dan sanksi masyarakat dapat dihukum dengan beragam hukuman terberat pengucilan Kelakuan berpola Kelakuan berpola menggambarkan adanya suatu pola tertentu dalam tindakan seseorang atau kelompok orang Pola menunjuk pada kejadian atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dalam bentuk yang sama Diwariskan secara turun-temurun namun dapat bergeser sesuai orientasi nilai budaya yang berlaku Contohnya cara berpakaian, cara mendidik anak, dan cara menghormati orang tua atau guru Fungsi institusi sosial Fungsi institusi sosial meliputi, memberi pedoman bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial Apabila suatu lembaga sosial sudah tidak diikuti lagi, kelakuan berpolanya dikatakan telah terjadi disintegrasi Contohnya memudarnya lembaga patron klien di desa digantikan nilai-nilai komersial Institusi umum Ada lima institusi umum dalam masyarakat Yang pertama, keluarga Yang kedua, pendidikan Yang ketiga, agama Dan yang keempat, ekonomi Yang kelima, politik Latar belakang Manusia adalah makhluk sosial Ingin berkumpul antar satu dengan yang lain Tanpa kawan atau teman hidup menjadi hampa dan bahkan terjadi distabilitas sosial atau stres Yang keempat, oleh karena itu tercipta kelompok sosial Kelompok sosial diantaranya Keluarga, masyarakat, kumpulan, organisasi, dan lain-lain Hubungan manusia dalam kelompok sosial adalah untuk saling tolong menolong Syarat-syarat kelompok sosial Yang pertama, anggota kelompok harus sadar bahwa Dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan Dalam kelompok ada hubungan timbal balik antar anggota Ada kepentingan yang sama Tujuan yang sama Ideologi yang sama Dan lain-lain Formal group dan informal group Formal group adalah Kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang tegas Dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya Untuk mengatur hubungan antar anggotanya Informal group Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti Publik merupakan kumpulan manusia yang jumlahnya tidak bisa diukur Interaksi mereka terjadi secara tidak langsung Melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, TV, film, dan internet Alat komunikasi tersebut adalah ruang publik bagi publik Demikian dari hasil presentasi saya Terima kasih Terima kasih